Gubernur Lukas NMB tidak hadir pada pemeriksaan oleh KPK. Presiden Joko Widoro meminta Lukas NMB untuk patuhi proses hukum yang sedang dijalani. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali mengagendakan pemeriksaan Gubernur Lukas NMB terkait dugaan gratifikasi. Namun kuasa hukum Lukas NMB memastikan Gubernur Papua itu tidak bisa hadir karena sakit. Lebih jauh kuasa hukum menyatakan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka secara diam-diam sebagai bentuk kriminalisasi. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga lagi-lagi menurut saya kenapa ini kriminalisasi? Karena ini dipaksakan untuk menetapkan Gubernur Lukas NMB pada 5 September secara diam-diam. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB mematuhi proses hukum di KPK. Sama saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud NMB menyatakan Lukas NMB bisa dicatut paksa jika terus mangkir dari panggilan komisi anti rasuah. Karena sudah akurannya, sudah dipanggil satu, dua, tiga, panggil paksa, DBU. Yang itu urutannya. Jadi panggilannya dulu baik-baik kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpahnya datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya. Nanti KPK sudah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya. KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, Lukas NMB telah dicekal ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tim Liputan iNews melaporkan.